Jadi teman-teman sekalian, kita berwasilah dengan amal-amal salih yang baik dan kita menjahui wasilah-wasilah yang diharamkan di dalam agama. Termasuk tadi benda-benda mati di sini, semua masuk dalamnya. Semua masuk dalamnya, seperti banyak orang menggunakan kiswa ka'balah, orang menggunakan segala macam, ini semua tidak dibenarkan. Maksud dalam hal yang dilarang diikutkan oleh para ulama adalah mengambil sesuatu yang dianggap berkah, benar-benar tidak ada berkah. Seperti kasus sengaja mengambil minuman seseorang. Saya sarankan teman-teman, air saya jangan ada yang minum. Kalau saya, saya sarankan jangan ada yang minum, gak ada berkahnya ini, kalau dari saya. Antum beli air sendiri mineral, baca bismillah berkah itu. Ini gak ada, ini air saya biasa, jangan diperbutkan. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian, kalau sama saya. Kalau sama saya pribadi, banyak ikhwa yang datang mau salaman, jangan tunduk, tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulian untuk seorang manusia, muslim. Tak boleh. Ini enggak buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tak boleh semua dalam Islam. Akhirnya, dia bertawassul dengan itu. Mambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkala, segala macam. Kopi yang sudah dipakai, ceramah sekian tahun, nilainya sekian juta. Dari mana semua ini? Menipu umat, haram dalam agama. Wallah haram ini, gak boleh. Ya, cari rezeki halal dengan cara yang benar. Baginda Nabi SAW sudah ajarkan. Jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang pelintir ini. Gak usah tersinggung. Ini yang suka tersinggung, ini yang suka potong-potong ceramah saya. Saya sarankan tampilkan wajah antum. Ini saya, ceramah deh, nanti umat pilih kok. Ya enggak? Entah apa potong Khalid Basarama potong ceramahnya. Fatwa menyesatkan. Saya sih senyum saja. Transfer. Fatwa, kasih sini pahala-pahala kamu. Kan rugi sendiri. Semoga Allah kasih hidayah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di pagi hari ini semoga kita selalu dibaringi kesehatan, keberkahan dalam melakukan aktivitas. Langsung saja saya ingin meluruskan pemahaman Ustadz Khalid Basarama. Tiga tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa tabarruq itu tidak ada. Barukah itu tidak ada. Dan jium tangan kiai, ataupun jium tangan habaib ulama itu tidak ada. Baik, mari kita tinjau dari segi ayat. Dalam surat Al-Baqarah, di sana dijelaskan, di surat 125. Al-Baqarah, di sini menggunakan makna majas. Yaitu, sholatlah kamu di makom Ibrahim sholat. Tempat tapak tilas Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Lalu, di sini ditinjau dari segi hadis. Banyak hadis yang meriwayatkan. Salah satunya, yaitu datang dari sahabat Jabir. Didapatkan dari Al-Khutib. Beliau mendauhkan akrimul ulama' Karena mereka itu, beliau semua adalah kewaris para Nabi. Dan barang siapa memuliakan ulama' Maka dia telah memuliakanku dan memuliakan Allah. Itu kata kanjing Nabi. Dilekatkan dari sahabat Jabir. Dari sahabat Jabir, dari sahabat Al-Khutib. Lantas kemudian, misalnya kita masih tidak percaya. Ada hadis mengatakan Siapa orang yang pernah bersalaman dengan aku? Katanya kanjing Nabi. Kemudian orang yang pernah bersalaman dengan aku. Sahabat. Kemudian orang yang pernah bersalaman dengan aku. Tabi'in. Tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai ke kiai-kiai guru-guru kita. Itu akan masuk surga. Dengan hanya berbekal salaman. Karena salamannya guru-guru kita itu bersalaman. Guru kita pernah salaman dengan gurunya. Dengan gurunya. Dengan gurunya. Dengan gurunya. Dengan gurunya terus sambung sanat. Sampai kepada sahabat. Sampai kemudian kepada Rasulullah. Rasulullah. Oke. Langsung saja. Kemudian ada sedikit sepenggal cerita. Ketika perang Yarmuk terjadi. Sahabat Khalid ini mampu. Sahabat Khalid bin Walid ini mampu mengalahkan ratusan. Bahkan ribuan tentara. Hanya dengan sendiri. Akan tetapi ketika. Sahabat Khalid ini. Kedapatan bahwa. Topi perangnya itu jatuh. Beliau bingung. Beliau bingung. Karena kenapa? Di tengah raih selidik punya selidik. Di kopiah tersebut. Terdapat rambut baginda Rasulullah. Itu mungkin. Kata Ustaz Khalid dan tim dakwahnya. Disangkakan kultus. Bukan. Itu. Tabarruk disini itu ialah. Berharap. Keberkahan. Dengan tambahan nilai ibadah. Dalam. Orang tersebut. Karena kita. Kalau tidak tanpa guru. Kita tidak akan mengenal Tuhan. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ke sahabat Khalid bin Walid. Jadi sahabat Khalid bin Walid ini bingung. Bingung kedapatan bahwa. Apa namanya. Kopiahnya jatuh. Dan banyak sahabat yang. Itu. Misalnya Ustaz Khalid Basalamah. Masih. Apa. Menyangka bahwa. Ah. Itu kan hubungannya dengan kancing nabi. Baik. Ini langsung lain daripada kancing nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sewaktu-waktu. Ketika Madinah ini. Tidak hujan sama sekali. Beliau. Bertawasul. Melalui. Perantara paman beliau. Bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib. Ini bukan Rasulullah. Tapi paman Rasulullah. Kemudian. Seketika itu hujan turun. Lalu kemudian. Sayyidina Ali. Mencium tangan. Paman baginda Rasulullah. Ini bukan kancing nabi. Tapi paman baginda Rasulullah. Apakah dari situ boleh bertabarut. Boleh. Bahkan wajib. Bahkan. Saya teringat. Pesan daripada guru saya di Yaman. Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan. Seorang guru itu bagaikan pena. Sedangkan murid adalah kertas. Bagaimana seorang murid itu. Bisa. Mendapatkan. Tuangan ilmu. Dari seorang guru. Lalu. Bagi seorang murid itu. Harus. Menghormati. Bahkan menghargai. Bahkan mentawasulir gurunya. Pesan saya. Jangan mudah. Mengambil hukum. Yang tidak ada konsekuensinya. Tetap. Apalagi. Bahair Barokah Kiai. Itu pasti banyak yang mengejarnya. Banyak yang mengejarnya. Bahkan banyak yang. Apa namanya. Menginginkan. Karena. Kiai itu. Ataupun Habib. Itu di dalam dirinya. Banyak keberkahannya. Mungkin. Kiranya. Itu saja. Yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq. Ila'akmahimu ta'alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.